Saya Fatma, perjalanan menuju Grand Final Kori Indonesia dimulai dari mimpi dan harapan. Saya Hussein, dalam kamus hidup saya, saya tidak takut kegagalan bisa bersaing di babak Grand Final Kori Indonesia, merupakan pencapaian terbesar bagi hidup saya. Saya Zulayko, merasakan panggung Kori Indonesia tidak akan pernah saya lupakan. Di babak Grand Final, saya akan kerahkan seluruh kemampuan terbaik saya. Saya Zulfikri, berkedoa dan dukungan keluarga membuat saya dapat maju ke babak Grand Final Kori Indonesia. Langkah lagi mimpi itu akan segera terwujud untuk menjadi pemenang di babak Grand Final Kori Indonesia 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya, Abdul Aryan, bisa berjumpa dengan anda semua tentunya di Grand Final Kori Indonesia. Generasi Now, Generasi Kur'ani. Terima kasih. 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 Lalu, Terima kasih. 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 masuk nahawan tadi ya nahawan kemudian yang menarik buat saya adalah ketika masuk ras asli dan jawabnya boleh diulang rasnya ras aslinya walakad khalaqanal insana minsal salim min hama'im masnood kalau barusan mulainya sekarang coba bikin variasi yang lain tapi ras aslin walakad khalaqanal insana min sal salim min hama'im masnood iya kemudian jawab wal jahannakhalaqanahu min qablu min naris samum ya ini kalau yang ini hanya mengulas saya sebenarnya jadi ketika ada salim nuzul atau yang urutnya juga dalam bentuk salim ya luar biasa sekali malam ini untuk Fatma ya saya sangat respect sekali dengan variasi yang dibawakan Fatma pokokan nama untuk Fatma saya saya toyibnate pokokan nama eta pasti toyibnate saya pisat terima kasih Ustaz kalau udah terima kasih kita beri tepuk tangan saja untuk Fatma Mutia pokokan nama saya pisat oke ya berikutnya kami persilahkan Ustadz Mukhtar Fatawi Assalamualaikum Muti Waalaikumsalam warahmatullah iya eh Muti dari penampilan tadi ini setiap akhir kalimat yang dibaca atau madarid disukun itu memang ada makhraj makhraj khayishum disitu Alim kemudian Mas Nun seringkali kita Cing Abdel itu baca Bismillahurrahmanurrahim Nudn kadang nggak sadar ya jadi eh tadi udah melewati dengan baik kemudian yang kedua ada bacaan di ayat 27 wal-jannah khalaqanahu itu dalam kaedah tejwid namanya apa itu matlazim matlazim kilmi muthaqqol oke selain itu ada matlazim ini lawannya matlazim kilmi mukhafaf iya bedanya apa matlazim kilmi muthaqol dan kilmi mukhafaf kalau matlazim kilmi mukhafaf setelah huruf mat bertemu dengan sukun kalau misalnya matlazim kilmi muthaqol itu setelah huruf matnya bertemu dengan tasjid contoh matlazim mukhafaf kilmi ini langsung kaget itu jangan ini saya kaget mau kasih tau, taunya langsung baca ayatnya iya usad mukhafaf juga kaget jangan bohong Anda iya 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 iya. berapa panjang har hecho Wall jannah 6 harapan termasuk akwal mudud termasuk yang paling kuat yang paling kuat kemudian disusul dengan wajib ya untuk tantangan tejwidnya cukup baik dan untuk penampilan dari makhluk dari tejwid untuk muti dari Ustadz apa ajib 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 as-sedar terima kasih Ustadz Muhtar berikutnya dari Hakim yang terakhir silahkan Ustadz Azhari Nasution Bismillahirrohmanirrohim Fatma Mutia apa apa kabar Fatma sehat Alhamdulillah sehat Ustadz yang dibacakan tadi surah al-hijr dari ayat 23-27 ada yang menarik di ayat ada yang menarik di ayat 24 saya ingin kewawasan ayatnya ayat 24 ada sabab penuzulnya bisa diulas bagaimana sebenarnya ayat ini turun berkenaan dengan saf dalam sholat jadi ketika itu diriwayatkan dari At-Tirmizi An-Nasai dan Al-Hakim yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ketika itu ada seorang wanita yang sangat cantik sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi ada sebagian orang yang mempercepat langkah supaya dapat saf yang paling pertama agar tidak terlihat wajah wanita itu agar terhindar dari fitnah si wanita cantik ya benar saya kemudian sebagian yang lain sengaja memperlambat gerakannya supaya dapat saf yang paling belakang sehingga ketika setelah dia ruku maka nampak wanita itu dari sela-sela ketiaknya Oh begitu baik-baik-baik kita bisa taswirul ayah simulasi ayat main simulasi ayat cinggap ya Oke saya ya bener maju kedepan jadi tadi sabab nuzulnya begini pernah seorang wanita cantik menjadi makmum Nabi SAW ini wanita cantiknya contoh contoh ada yang datang al-mustaghdimin dia datang cepet-cepet saya supaya tidak terkena fitnah si wanita ini saya biar dia khusyuk sholatnya nah ini yang bagus tapi al-mustaghirin ada orang-orang yang datang belakangan sebenarnya dia bisa datang cepet-cepet tapi pelan-pelan-pelan langkahnya biar dia di soft paling belakang nanti ketika dia ruku dia ngintip si wanita itu nah ini contoh ruku yang tidak benar kenapa karena tertutup oleh perut hahaha ya tepuk tangan buat Fatma jadi tidak hanya punya mampu atau memiliki skill bertilawah tapi juga luar biasa Fatma mampu menginterpretasi ayat Quran bahkan menjelaskan diksi-diksi Al-Quran yang banyak sekali itu is 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 mantul kali terakhir terakhir sebagaimana peserta yang lain jadi tadi cing abdel tanya harapannya apa kalau menang juara satu bawa siapa iya karena nanti ada dua paket umroh untuk masing-masing pemenang apakah bawa ibu juga seperti peserta yang lain atau mungkin berkenan membawa cing abdel insyaallah oh kedua-duanya oh cing abdel sama ibu enggak oh enggaknya serius banget enggak soalnya tadi kedua-duanya berarti cing abdel sama ibu begitu bukan oh bukan jadi ibu Buya sama Umi jadi Insyaallah akan ajak dua-duanya Insyaallah sahabat kori dimanapun anda berada kita akan menjadi saksi siapa yang berhak menjadi juara satu kori dan juara satu Korea tetap disini di grand final kori Indonesia generasional generasi Quran itu tidak semua yang mendengarkan itu akan kembali lagi ke jalan Allah ada sebagian yang tidak menerima sahabat kori dimanapun anda berada kita kembali lagi di grand final kori Indonesia generasi now generasi Quran sekarang waktunya wakil dari Sumbawa unjuk kemampuan membaca Al-Quran ini dia Zulfikri kita dari inul ya gitu ya dari nol dari nol ya buaya ya Tafak Cahun nafi al-Quran saya buya buya pipis jadi uang saya buya 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 pipis suri uang saya buya 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 buku saya buya buku saya buku saya buku saya buku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Hidayah Begitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Soalnya mau ngasih Bumi Mau ajak Bumi? Kenapa mau diajak Bumi? Sahabat Kori dimanapun Anda berada Anda masih menyaksikan Grand Final Kori Indonesia Generasi Now, Generasi Kunani Grand Finalis kita yang berikut ini Pemilik 35.000 followers di Instagram Datang jauh-jauh dari Batam Mampukah ia menjadi jawara malam ini? Ini dia Zulaikho Allah mengingatkan kita supaya kita tuh jangan sombong Dalam ayat ini bisa mengajarkan kita Bagaimana cara memanage diri kita sendiri Sadaq Allah Allah Al-Azim Bismillahirrahmanirrahim Al-Azim 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 selamat menikmati 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 dimulai dari ayat 200 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 Mampu menjelaskan hukum tajwid secara teori dengan baik Menurut Ustadz Azhari Nasution Bribda Hussein juga mampu menginterpretasi ayat Untuk grand finalis kedua Kori asal Sumbawa Zulfikri Menurut Ustadz Rif'an Variasi Nagom lebih atraktif Menurut Ustadz Muhtar Fatawi Penguasaan tajwid sudah baik dalam teori dan praktek Sedangkan menurut Ustadz Azhari Nasution Zulfikri memahami kasanah ayat dengan baik Grand finalis kita berikutnya Kori asal Batam Zulaikho Menurut Ustadz Rif'an Syahid Variasi luar biasa Karakter suara kuat Menurut Ustadz Muhtar Fatawi Mahroj baik Tajwid baik Penguasaan teori Baik Tapi pengatikan sifat huruf T Dan menurut Ustadz Azhari Nasution Zulaikho mampu memberikan penjelasan secara detik Grand finalis kita yang terakhir Korioh asal Medan Fatma Mutian Menurut Ustadz Rif'an Syahid Dapat menjawab tantangan dengan variasi dan teknik yang maksimal Menurut Ustadz Muhtar Fatawi Tajwid rapi dan penguasaan teori Tajwid baik Dan menurut Ustadz Azhari Nasution Mutia memahami sahabat penuzul ayat dengan baik Dan mampu memahami makna kata dalam ayat Dewan Hakim sudah berdiskusi panjang Berdebat cukup sengit untuk memutuskan Siapa yang layak menyadang predikat Juara pertama Kori Dan Kori Ah untuk pertama kalinya Dalam sejarah Kori Indonesia Keputusan sudah diambil oleh Dewan Hakim Di tangan saya sudah ada dua nama Siapa yang berhak menyenang gelar juara satu Kori Dan juara satu Kori Ah di Kori Indonesia 2019 Dan juara satu Kori Indonesia adalah Selamat untuk Dan juara satu Kori Indonesia Adalah Selamat untuk Zul Fikri dan Fatma Mutia Selamat sekali lagi Untuk Zul Fikri Sumbawa Dan selamat juga untuk Fatma Mutia Medan Berikutnya Ustadz Azhari Selaku komisaris dari Matwat Tour & Travel Akan menyerahkan jain cek persembahan dari Maswat Tour & Travel Untuk juara satu Kori dan Korea Bapak Ahmad Ulul Albab Selaku direktur utama Maswat Tour & Travel Selamat Mulai sekali lagi tepuk tangan Terima kasih kepada Maswat Tour & Travel Yang sudah menyediakan dua paket umroh Untuk masing-masing juara satu Kori Dan juara satu Korea Terima kasih Ustadz Azhari Terima kasih Pak Ahmad Ulul Albab Selaku direktur utama Maswat Tour & Travel Berikutnya kami mohon kesediaannya Profesor Dr. K. Haji Ahmad Satori Ismail Selaku anggota Basnas Untuk menyerahkan jain cek persembahan dari Basnas Semua keren finalis akan mendapatkan uang tunai dari Basnas Silahkan Iya Diwakilkan oleh juara satu Kori Terima kasih 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 Untuk mencari Kori dan koran terbaik di negeri ini Dalam panggung Kori Indonesia Terima kasih Terima kasih Dan mohon maaf Kalau selama ini ada Terima kasih Sampai jumpa di Kori Indonesia 2020 Generasi now Generasi Kori dan koran terbaik di negeri ini 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 Malam dan siang Jadikan Kur'an Ujjaya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih